Gua doain lu kalah lu, Neng. Shhh! Ah! Bisik, ayo mau nyanyi. Hei! Jika ujimu mincil. Selamat siang, Neng Kinan. Udah siap ngeliat penampilan Nuni yang spekta-cetar membahana sejagat raya. Oh iya, Neng Kinan menangin Aie ye. Soalnya Neng kan udah pernah bikin Aie susah sampe HP Aie ditinggal. So, no, no. Ingat, Pan, rahasia Neng Kinan ada di Aie semua. Ingat ya, Neng. Udah deh, buruan nyanyi. Jangan ngeceh. Udah deh, buruan nyanyi. Jangan ngeceh. Aduh! 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 Rasa ini tuh sekurit, wew. Sekurit! Bantuin Ape A! Eh, kagak mau. Udah ga usah nyanyi deh. Kulang sana. Kagak mau, Aie mau nyanyi. Suara ini Pan bagus bener. Ntar dulu dengerin dulu, ah. Tes, tes, tes. Halo, halo. Selamat siang semuanya. Ehm, 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 Ehm. Ehm, Ehm. Idi! Ini piring mati kotor, Bang. Idi, colek, colek. Stop, stop, stop. Aduh, apa sih stop, stop? Aie belum kelar. Udah stop, jangan nyanyi. Nih, Aie mau nyanyi lagi. Agung, tarik dia. Halalin aku dulu, Bang. Halalin, Bang. Kaga mau, ah. Suara air bagus bener ini. Cetamu, Mbak, anak. Agak mau, eh. Cetamu, Mbak, anak. Agak mau, eh. Siapa lagi sih? Cis, komari ya. Teh, apaan sih? Belum susah nyanyi juga, ah. Udah, udah, Mbak. Udah cukup, Mbak. Udah cukup, Mbak. Audisnya udah selesai, ya, Mbak. Udah jangan keribikin keribikin di sini, ya. Ah, rete, bener. Cilu, Aie mau masuk aja. Masuk-masuk sampai situ, Bos. Kaga mau. Mbak, Mbak, Mbak. Udah, Mbak. Kaga mau, Mbak. Jok, 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 Jok. Apaan sih, ah. Jok, ngaduh, langsung ke saya, Jok. Jok, pegangin, Jok. Udah, udah, Pok. Udah, Pok. Agak mau, eh. Udah. Pok, keluar, Pok. Agak mau. Suara air bagus, Masa diusir-usir sih. Tidak lain, lo. E, dipegang-pegang. Ini piring mati kotar, Bang. Ini cium-ciium. Ini kakak cibau, Bang. Kalau memang mau harum, Bang. Kalau memang mau boci, Bang. Pakai sabun! Aduh! Dumpan! Dumpan, soalnya ga tumpan! Heee! Udah, udah, udah! Pok, luar aja, Pok! Cikotor! Lepasin! Ayo mau nyanyi, ah! Ayo, cono, cono, cono! Ayo mau nyanyi! Heee! Ayo mau nyanyi! Heee! 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 Aduh! Hah! Loh lagi, loh lagi! Pok, udah! Pok, luar! Lepasin! Lepasin! Eh, bukan penjahat! Lepasin! 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 Heee! Mas Tejo! Pok, sampein pake tari-tari ponuning kayak ngono, Thomas! Ini, Tin! Ponuning udah ikut audisi, terus gagal, terus mau ikut lagi! Saya sabar ya, Pok! Ya, mungkin saya iki gagal! Tapi pasti nanti ada kesempatan lagi, Pok! Waduh, waduh, waduh! Heee! Pakai nasihatin gua lagi! Gaya bener, lo, Tin! Lo pasti seneng, Pan! Dengar ya, Tin! Kita ini sama-sama gagal audisi! Lo bang gagal boleh ikut audisi! Ya kan? Kasian, ya lo! Hahaha! Huh? Gak boleh ikutan audisi? Wis, Thomas! Masalah itu gak usah dibahas! Ya, mungkin sudah jalan hidupnya Centini, gak harus jadi penyanyi, Toh! Ya, jelas aja! Oke, masa ngarep jadi artis! Hahaha! Etin, lo tuh pantasnya godein laki-laki! Kalo ke agama udah mentah juga kan lo! Hahaha! Gak, 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 gak! Ponuning, Centini tuh gak pernah ngarep jadi artis kok! Centini hidup seperti ini aja udah Alhamdulillah kok! Centini tuh berharap adem-ayim aja! Ya, itu kan alesannya aja! Kenyataannya! Wow! Manis di depan, di belakangnya sih! Ih! Tepet! Tepet ya apa sih omongani sampein tuh Puan Nuning? Gak iso ya sampein lagi ngomong enak gitu loh di denger Puan Nuning? Ya kalo kagak enak di denger, kagak usah denger kayak oles! Eh, Nuning! Lo apa lu? Nggak ingin acara lo mantuk gue ya! Wah, kebet baru tau! Eh, ngomong apa lu? Ngomong apa lu? Nggak ingin acara lo mantuk gue ya! Lu suka gitu, kok mau mau? Kurang aja lu ya! Kasih-kasih! Enggak-kasih! Lu katanya bilang apa lu? Lu bilang apa lu? Lu bilang apa lu? Apa lu? onesна Kamu disini? Kau dari siapa? Iya, dari Mas Ji U Pipit mana? Pipit gak ikut, dia lagi les Kamu mau ngapain kesini? Aku bisa bantu apa? Pipit sehat kan? Iya alhamdulillah pipit sehat Aku kesini cuman mau Cuman mau bilang sama kamu Kalau kamu itu harus Kalau kamu harus siapin uang untuk kebutuhannya pipit Urusan pipit kan masih tanggung jawab kamu juga Iya pastilah Pasti aku siapin semuanya Ya aku kan ayahnya juga Udah kewajiban aku Yakin kamu bisa? Kamu kan belum kerja lagi Ini lagi kerja Kerja? Kerja apa? Aku sekarang lagi Lagi cari data-data buat studio Lagi Cari nama-nama yang bisa diajak kerjasama Terus sampai juga produser tempat Dan semuanya lah banyak lah Banyak Studio? Kamu mau bikin studio? Eh gak Aku lagi mau ngarpitin Centini Centini? Iya Iya Biar aku jelasin Terus tuh Apa yang aku mau bilang itu Udah aku sampaikan ke kamu tadi Aku pulang Enggak dengerin dulu Ya sebenarnya juga aku Untuk bicara seperti ini udah Udah bukan kewajiban aku lagi Karena memang kita udah corek Cuma aku mau bilang sama kamu Aku kerja Karena aku mau bantu dia Gak ada Gak ada Gak ada maksud lain Udah restu Aku gak mau denger lagi tentang Centini Ya gimana? Aku juga cuma bantu aja Gak ada sekian banyak penyanyi yang ada di dunia Kenapa mesti Centini sih? Kenapa harus dia? Ingat ya Aku gak main-main soal kebutuhannya Pipit Kamu harus perhatiin itu Kalau kamu masih mau ketemu sama dia Aku gak akan tinggal diam Kalau kamu itu lebih mentingin Centini Yang akhirnya bisa merugikan kebutuhannya Pipit Salah lagi Kenapa sih? Orang membantu keusahaan Bentar ya Ini siapa dong? Bentar dulu ya Ya, Fir Mas Gio tau gak sih sekarang pekerjaannya Resu apa? Kok kayaknya gak jelas gitu ya mas? Mas Gio gak nasehatin dia apa? Cari pekerjaan yang lebih jelas Kamu gak kasih tau aku juga aku udah peringatin Restu kok Lagipula setau aku dia kerja kok sekarang? Dia lagi bikin proyek? Proyek? Proyek apa? Pekerjaan apa mas? Mengorbitkan Centini jadi penyanyi gitu Nah itu kamu tau? Kenapa tanya lagi sama aku? Bukannya gitu mas Mas Gio tuh gak takut apa Restu diperalat sama Centini Lagipula Restu kan keahliannya di advertising mas Bukan mengorbitkan penyanyi kayak gini Aduh yang penting kan dia kerja Fir emangnya Kenapa sih? Ya gak gitu juga mas Ini kan gak ada hubungannya sama periklanan Emangnya Restu bisa apa? Fir Kamu tuh lupa ya Kalau kamu itu udah bukan jadi istrinya Restu lagi Jadi Restu mau ngapain kek sekarang? Dia mau kerja apa kek? Aku rasa itu bukan urusan kamu lagi Mas aku bukannya mau ikut campur Enggak Aku cuma mau mengingatkan Restu Kalau dia tuh jangan mengabaikan haknya Pipit Itu aja Restu itu masih punya kewajiban untuk membiayai Pipit mas Kalau urusan Pipit Kamu tenang aja Restu itu sangat sayang sama Pipit Dan aku yakin 100% dia akan tanggung jawab terhadap Pipit Aku jamin Tapi mas Udah deh udah deh Aku tuh lagi kerja Fir ya Jadi kamu jangan ganggu kalau aku lagi kerja Halo? Halo mas Mas Gio? Kau ditutup sih? Mas Gio nih emangnya aku gak penting apa? Alhamdulillah Baru sehari dagang Udah laris manis begini Bisa ngalahin dagangannya si Ma Aploh ya Alhamdulillah Benar-benar Resetnya Centini Bagus banget Udah deh Sekalian aja Pakai nama Nasi Uduk Centini Wah Menjual banget tuh namanya Aduh banyak nih duit gue Eh Jok Tapi 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 sih lo bikin penasaran nya aja Lo dijawab Nyak Kalau seandainya Ayo dipecat Gara-gara batu Centini Gimana nyak? Nyak Ikhlas gak? Kenapa ya Jok? Lo beneran mau dipecat Gara-gara mau nolongin Centini Gara-gara mau nolongin Centini Emang ada yang sirik sama Centini? Atau gara-gara lo deketanmu lo sama Centini Terus orang nudu macem-macem gitu? Enggak nyak Eh pokoknya nyak jawab dulu pertanyaan ayahnya Nyak Selama ini kan Ayah kerja Buat ngebahagiannya Kalau aja seandainya Ayah dipecat Gara-gara bantuin Centini Gimana menurutnya? Kalau lo berani cintain seseorang Lo harus berani juga berkorban Demi kebahagiaan orang yang lo cintai Kalau lo memang Kagak ada niat jelek Nyak tuh kagak apa-apa Jok Nyak ikhlas Redo Yeh Nyak serius nih nyak Beneran? Iya Jok Rezeki itu datangnya dari Allah Kebetulan aja sekarang lewat dari kantor lo yang sekarang Besok-besok Bisa aja dari pintu yang lain Yeh Ya jujur sih nyak Tadinya Ayah itu kurang yakin nyak Tapi kalau renyah udah ngerestuin kayak gini sih Ayah bakal ngambil tindakan nyak Nyak Ayah minta doanya ya nyak Tapi Pan lo belum cerita sama nyak Emangnya Lo mau bantuin apa sih sama Centini? Udah lah nyak pokoknya Ayah mau ngebantuin Centini Biar bisa ngeraih mimpi-mimpinya nyak Iya Jok Nyak restu ya Amin amin Makasih banyak nyak Doain nyak jangan lupa nyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Bener-bener Sekarang anak gue Udah bisa jadilah lelaki sejati Persis almarhum bapaknya Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Ya Allah Tin Mas Tejo Mas Tejo mau dibikinin kopi atau teh Mas Tejo pingin opo Kok Mas Tejo gak telpon aja sih Kan biar Centini antar ke depan mas Tin Kamu jadi penyanyi Itu impian kamu kan? Awalnya Centini gak berani bermimpi mas Apalagi jadi penyanyi Cuman Seperti yang Centini pernah bilang Karusampean Centini pengen ngejalanin hidup yang bener Centini berusaha Jadi orang yang berguna buat orang lain Hanya Ada seseorang yang mengingatkan Centini Bahwa Centini itu harus bisa merahim mimpi Terima kasih Terima kasih